Om Swastiastu Hai teman-teman Berjumpa kembali dengan kami Saya Sadu Saya Sidi Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu Dan Budi Bekerti Budaya hidup sehat Menurut Weda Secara umum Hidup sehat diartikan Sebagai hidup yang terbebas Dari segala masalah Baik jasmani atau fisik Maupun rohani atau psikis Menurut Manawa Dharma Sastra Adiaya 5 Sloka 109 Tubuh dibersihkan dengan air Pikiran dibersihkan dengan kejujuran Jiwa atau Atman dibersihkan dengan ilmu Dan akal atau budi dibersihkan dengan kebijaksanaan Hidup sehat menurut Kitab Suci Weda Dapat terwujud apabila Trikaya Parisuda Dapat dilaksanakan dengan baik dan benar Pada kehidupan sehari-hari Dalam ajaran Yoga Sutra Patanjali Disebut Sauca Kebersihan Pangkal Kesehatan Kebersihan Badan dan Jiwa Saling Mempengaruhi Dalam Kitabu Ras Pati Tatwa Disebutkan Kesehatan Setulah Sarira atau Paca Mahabhuta Dicapai bila Keseimbangan kelima unsur itu Terjaga dengan pengaturan komposisi triguna Budaya hidup sehat dalam ajaran agama Hindu Tertuang dalam Kitab Ayurveda Dalam ayurveda dinyatakan bahwa saat pagi hari tubuh kita sedang melakukan detoksinasi Sehingga hal yang harus dilakukan adalah dengan minum air putih untuk membantu pencernaan kita dalam membuang kotoran Upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh menurut ayurveda dilakukan dengan tiga hal Yaitu 1. Ahara 2. Wihara Dan 3. Ausada 3. Ahara Berperilaku sewajarnya atau tidak berlebihan Misalnya Olahraga secukupnya Makan secukupnya Istirahat secukupnya Ausada Yaitu secara teratur minum obat-obatan tradisional Seperti jamu yang berasal dari tumbuhan Dan minum vitamin guna menjaga vitalitas tubuh Manfaat menjalani pola hidup yang sehat Tentunya adalah kesehatan tubuh tetap terjaga Sehingga nantinya tarap hidup menjadi lebih baik Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya Kegiatan atau aktivitas berikut merupakan penerapan pola hidup sehat Yang dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari Penerapan hidup sehat tersebut antara lain Satu, menghindari diri dari kebiasaan yang merugikan diri sendiri Seperti merokok dan minum minuman keras Dua, jangan melakukan hubungan seks bebas di luar nikah Tiga, makan makanan yang sehat dan sesuai aturan Makanan yang enak belum tentu sehat Empat, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar Lima, berolah raga dan memeriksakan kesehatan ke dokter secara berkala Enam, hindari stres dengan cara yang sehat Untuk menghindari stres, diperlukan strategi yang berbeda untuk masing-masing individu Tujuh, emosi jangan sampai menjadi hal yang negatif dan menguasai diri Dan terakhir, istirahat teratur Kesehatan merupakan syarat utama seseorang untuk dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup ini Atau disebut Moksartam Jagadita Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Budi Bekerti Semoga bermanfaat ya Mari kita akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton